Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita cobain ganti custom kernel untuk di Android 12 Nusantara Project dan disini kita pakai custom kernel yang stabil di Android 12 videonya juga aman, layarnya juga sensitif penggunaan daily oke dan sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys Let's go Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat ganti custom kernel ya dan kita akan cobain ganti custom kernel yang stabil buat di device Redmi Note 8 Gigo di Android 12 ya dan disini kita pakai Nusantara Project untuk custom romnya guys jadi kita akan cobain kernel yang stabil kernel apa itu? ya kernel 16 ya sementara yang stabil videonya aman, gak ngebug dan di kernel bawah ini pakai kernel standar ya jadi kalau di kernel standar ini agak ngerasa boros dikit sih kalau saya kita akan cobain ganti ke kernel 16 aja biar lebih stabil, gak terlalu boros, hemat baterai juga ya guys jadi buat game juga oke lah untuk performa 16 kernel oke dan di rom ini kita gak pakai magisk karena saya pakai beberapa aplikasi yang gak support magisk ya jadi kita pakai tanpa magisk dan kita tes trolling test sebelum kita ganti custom kernel ya guys ini custom kernel bawaannya ya performanya lumayan bagus ya untuk bawaan kernel lumayan stabil jadi bawaan kernel sebenarnya sudah bagus cuma menurut saya ini lumayan boros juga ya untuk kernel bawaannya guys dan opsional ya kalau kalian mau ganti kernel atau enggak tapi saya mau ganti buat penggunaan sehari-hari aja ya 16 kernel cocok untuk daily selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lumayan stabil dan kita cobain ya ganti custom kernel dan ingat guys jadi ganti custom kernel gak merubah apapun clock speednya gak berubah kalau kalian mau ganti yang overclock mungkin bisa pakai simple itu pun tapi GPU nya yang di overclock ya bukan CPU kita reboot recovery dan kita tinggal tungguin masuk di TWRP ya oke guys jadi disini sudah masuk pit black recovery project dan disarankan sama aja TWRP nya flash rom kernel magisk sama aja ya biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil gak ada error gak ada kendala cara ganti atau update nya di deskripsi ya oke sebelum kita mulai kita bisa cek dulu filenya yang kita mau pasang ya kita pasang kernel ya lupa kita cari file kernel 16 nya jadi kalian sesuaiin kernel yang kalian mau pakai sama Hai mana deh 16 kernel ini deh 16 dan ini yang versi terbarunya di bulan 2 Februari 2022 ya sebelum mulai mungkin bisa backup dulu bagian put sama DTBU buat jaga-jaga dan kalau sudah tinggal restock ya kalau misalkan kalau kalian mau backup guys oke kita langsung aja ke flash 16 kernel kernel Gigo S dan ini versi Android 12 ya 16 kernel support MIUI support AOSP dan ada untuk Android 11 ada untuk Android 12 yang Android 10 juga ada ya Hai Oke kita webcac di akhir webcac bisa di awal atau di akhir tetapi kita di akhir ya dan kita bisa reboot system kita tungguin bisa booting atau enggak kita lihat ya kalau misalkan nggak bisa booting kita tinggal hapus hapus bukan hapus ya tinggal ganti kernel ataupun restore backup-an ya jadi kayak gitu jangan lupa backup lah setidaknya tapi disini aman dan kita tinggal tungguin buat yang mau ambil buat animasi nusantara project bisa cek deskripsi entah dicantumnya untuk buat animasinya guys Oke kita tunggu tinggal tungguin masuk homescreen aja terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke guys jadi ini sudah masuk di homescreen dan kita lihat di sini sih masih masih enak ya stabil layarnya makin sensitif kalau saya ngerasa nih guys layarnya emak sensitif maksud tentang ponsel versi Android dan disini 16 kernel sudah berubah ya kernelnya jadi kalian bisa cobain kernel yang kalian mau ataupun yang kernelnya kalian suka kalau saya pribadi saya lebih suka 16 kernel untuk di Android 12 ya karena lebih stabil nggak ngebug di video juga pastinya ya nggak ngebug kalau ngebug ya nggak ngebug mungkin karena kita pakai untuk record juga guys Oke kita tes oke untuk disini suaranya juga normal durasinya juga normal ya jadi masih aman sementara jadi kalian kalian bisa sesuai kernel yang kalian pakai kalau kalian mau cobain kernel custom kernel guys Oke ini enak stabil dan kita tes trolling tes kalian tarif double tap nya double tap nya juga normal ya nggak ada masalah untuk double tap jadi kalian bisa cobain ya jangan takut kita tes trolling tes kalian kita tes satu menit doang buat perbandingan tadi yang pertama sudah kita flashing ya jenis yang kedua ini kita setelah kita ganti kernel oke kalau dilihat performanya lebih turunan yang di 16 ya tapi tetap stabil di 16 kernel performanya turunan dikit karena kalau saya lihat sih memang agak sedikit boros ya untuk di bawah kernelnya boros tes di pubg mobile sekalian ya guys jadi kalau kalian mau tes di game bisa tes di game pubg ataupun cioce tapi di video ini kita tes di pubg mobile aja ya dan di update-an terbaru nusantara project ini ada game space bawaannya ya game space bawaannya ya jadi kalian bisa lihat disini kayak gini game space dan ada fs info ada ini tetap aktif kayaknya nih ya layarnya jadi sesuai kebutuhan fs info nya bisa aktif terus ya selamat menikmati oke 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 guys jadi disini sudah masuk di setting kita lihat disini grafiknya sama aja ya nggak berubah dan kita tes bentar nanti kita lihatin suhu dan lain-lainnya guys oke disini untuk suhunya sampai 40 derajat ya lumayan hangat dan performanya sih lumayan stabil ya untuk di game pagi kalau menurut saya sih lebih enak di 16 cocok buat daily juga sekalian nggak boros Oke gitu doang guys review singgernya buat Clash Gavin jangan lupa like share dan subscribe dan kembali ke homenya juga cepet ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax